Kalian perhatikan PWM yang Rp11.000 ini, saya beri tambahan transistor, ini normal, saya coba matikan, dan nyalakan kembali, jadi bekerja normal walaupun ada rangkaian tambahan, oke tujuannya kalian perhatikan, bila ini saya beri positif maka dia akan off. Oke, dimana saya memasangnya? Assalamualaikum, salam sehat bro. Kali ini saya akan menerangkan salah satu fungsi dari pin 5 IC55, sebetulnya ini sebagai kontrol di datasheetnya, tapi akan saya jadikan sebagai reset, reset ini untuk IC555 ada 2, harusnya di pin 4, pin 4 ini reset, jadi pin 4 bila diberi tegangan 0, maka output akan 0. Ini sudah saya pernah lakukan, tapi kali ini khusus hanya untuk memodifikasi pin 5 saja, Itu caranya dengan memberikan transistor apa saja, yang penting NPN, seperti ini, emitter ke ground, kemudian kolektora ke pin 5, dan basisnya nanti terserah kalian aplikasinya apa, Untuk amanah kalian beri 1 kg saja, oke saya menggunakan ini karena paling mudah, kalian lihat C1 adanya di pinggir, Bila kalian menggunakan ini, sulit sekali untuk disolder, posisinya ada di tengah, jadi saya mencoba menggunakan dengan ini saja, Kemudian transistornya, kemudian transistornya saya menggunakan BC548, saya hanya mempunyai 2 buah transistor NPN548 atau 547, sama saja, Pin-pinnya kolektor basis emitter, oke basisnya saya teguk ke atas saja, Seperti ini, terlihat bro, kemudian kolektor, kolektornya saya pasang seperti ini nanti, Oke nanti ini kolektor, di C1 nya, ini ground, jadi akan saya pasang seperti ini, terlihat bro, Kolektor emitter, oke saya solder, yang akan saya solder, saya bertambah timah dahulu sedikit, Akan saya solder di sini, kolektornya, Kemudian emitternya, karena ini gabung, saya solder di sini saja, agar terpisah sedikit, Sudah, Oke saya emitternya dahulu, Oke bro harus hati-hati, Kemudian ini kolektornya, Jangan lama-lama nyoldernya, Oke, sudah kuat, Kemudian basisnya, Saya beri kabel warna kuning, Kemudian saya beri resistor 1 kg saja, Oke, sudah, Oke, akan saya coba beban dengan lampu, Motor positif, Oke, saya coba beri, Kegangan, Ingat bro, jangan sampai terbalik, khusus modul ini, Karena tidak ada pengamannya, Jadi kalian harus recheck dan recheck, Negatif, Positif, Sudah nyala, Ya, kalian lihat, Langkaian tambahan ini, Belum saya gunakan, Normal, Saya coba matikan dahulu, Saya nyalakan, Oke, kemudian ini, Untuk mencobanya, Kita hubungkan ke positif, Input, Saya coba, Harusnya mati, Ini bila pakai tangan saja, Sudah pengaruh, Terlihat bro pengaruhnya, Karena sensitif transisornya, Oke, saya coba ke positif, Harusnya off, Ya, benar, Paham ya bro, Jadi aplikasinya salah satunya, Bila tegangan output berlebih, Maka, PWM akan dimatikan, Atau di offkan, Oke, terima kasih telah berkunjung, Salam sehat, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton,